Sebuah motor hancur tertimpa tower BTS yang ditabrak truk trailer di depan SDN 02 dan 03 Bekasi. Selain motor, sepeda tampak hancur tertabrak. Pantauan detik kom sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di depan SDN 02 dan 03 Bekasi. Tower BTS yang jatuh mulai dievakuasi. Di bawah tower BTS tersebut terdapat sebuah motor yang tertimpa. Saat ini tower BTS yang jatuh itu mulai dievakuasi. Tower BTS itu diletakkan di pinggir jalan sebelah kiri sehingga satu jalur lalu lintas masih dapat dilewati. Saat proses evakuasi tersebut, lalu lintas di lokasi sempat ditutup sehingga kendaraan yang akan menuju Bekasi maupun arah ke Jakarta hanya menggunakan satu jalur saja. Tetapi kini jalan tersebut telah dapat dilintasi dua arah. Selain itu, di sisi kiri tower tersebut terdapat sejumlah kendaraan ringset. Terlihat roda sepeda maupun bodi motor lainnya. Ketua RW01 Kelurahan Kota Baru Kampung Rawapasung, Kota Bekasi Barat, Asmawi mengatakan motor tersebut milik warga yang menjemput anaknya sekolah. Setahu saya motor milik penjemput anak-anaknya, kata Asmawi. Di lokasi Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Sementara itu, Dirgakum Korlantas Polri Brickjen Pola An Suhanan mengatakan nantinya kendaraan yang tertimpa tower BTS atau yang tertabrak truk trailer akan dijadikan barang bukti. Dievakuasi menjadi barang bukti ke Polres lama. Towernya juga diamankan. Menjadi barang bukti semua. Ujarnya, diketahui truk trailer itu diduga menabrak dua unit sepeda motor sebelum menghantam halte di depan sekolah dasar. Setelah itu, truk tersebut menabrak tiang BTS. Tiang itu kemudian tumbang dan menimpa pikap di seberang jalan. Total, ada 30 orang yang menjadi korban akibat kecelakaan ini. Sepuluh